Kasus pencurian coklat dan shampoo di sebuah minimarket di Cisauk, Tangerang berujung damai. Terlapor yang merupakan wanita parubaya. Akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf ke karyawati yang telah menjadi korban intimidasi. Wanita ini tertangkap tangan mencuri coklat di minimarket di kawasan Cisauk, Kawasan Tangerang, Banten Sabtu lalu. Setelah berdebat wanita bernama Mariana ini akhirnya mengembalikan sejumlah coklat yang ia curi. Namun bukannya meminta maaf, Mariana justru kembali dengan membawa pengacara. Ia bahkan mengintimidasi korban dengan melaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik di media sosial. Korban yang mencegah tindak pencurian justru harus meminta maaf kebelaku. Ingin mengklarifikasi video yang tersebar di media sosial. Karena sudah ada kesalahpahaman di antara kita berdua dan telah merugikan Ibu Mariana. Dan saya memohon maaf kepada Ibu Mariana karena atas video yang tersebar kemarin. Tindakan arugan Ibu pencuri ini memicu reaksi masyarakat khususnya di media sosial. Sejumlah public figure juga menawarkan bantuan untuk pegawai Alfamart yang menjadi korban intimidasi pelaku. Termasuk pengacara kundang Hotman Paris. Kalau pegawai Alfamart, kamu hubungi saya jangan takut saya siap membela kamu gratis. Pasca viral di media sosial, pegawai minimarket akhirnya melaporkan Ibu pencuri coklat ke Makpolis, Tangerang Selatan. Pengacara korban meminta pihak kepolisian segera memproses pelaku karena telah mencemarkan nama baik kliennya. Diwakili anaknya akhirnya pihak terlapor Mariana mengakui kesalahannya dan meminta maaf ke pihak minimarket dan karyawati. Ibu saya telah menemukan pencuri yang tiga buah coklat dan dua buah shampo. Telah melakukan pengancaman terhadap saudari Amelia. Saya mohon maaf dengan sangat kepada saudari Amelia dan keluarganya. Korban pun menerima penderimaan maaf dari terlapor. Saya sudah memaafkan Ibu Mariana, Pak Ibarga, dan Pak Amriya. Kepada polisi keluarga mengakui terlapor ternyata memiliki kebiasaan unik. Terlapor Ibu M ini memang sedikit ada kelainan, tetapi bukan orang dalam gangguan jiwa. Usai diadakan pertemuan kedua pihak, pihak terlapor juga bersedia mengganti kurgan barang yang telah dicuri. Dari Tangerang, Selatan, Banten, Danung.